Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, petani di kecamatan Kumpi Ulu Kabupaten Mwaro Jambi mengeluhkan gagal panen akibat beberapa hari ini curah hujan yang tengah meningkat di Kabupaten Mwaro Jambi. Akibat curah hujan meningkat yang terjadi terus menerus beberapa hari ini, membuat para petani di Kabupaten Mwaro Jambi mengeluh karena tanaman mereka sering rusak, terserang hama hingga berakibat gagal panen. Sejumlah tanaman yang terserang hama ini diantaranya cabai, jagung, dan sayur-sayuran. Jadian ini sudah berlangsung beberapa hari setelah curah hujan meningkat di wilayah Kabupaten Mwaro Jambi. Petani mengaku ketika curah hujan tinggi mereka selalu gagal panen karena biaya pertanian seperti obat-obatan untuk tanaman cukup mahal, sehingga mereka sulit untuk memperolehnya. Musinem, salah seorang petani di Mwaro Jambi mengatakan, di saat hujan memang membuat sumpuhan menjadi gagal untuk memanen cabai yang menjadi keriting karena terserang hama. Karena abu, ini pertamu itu nanam pas enggak ada hujan, malah bagus. Sekali jatuh hujan, malah keriting ini macam-macam anu. Jadi sudah banyak modal, sudah disemprot-semprot, sudah dipobok-bobok. Maksudnya kayak gini. Mahal, enggak sesuai dengan modalnya. Ini kemarin nanam jagung modal, apanya malah enggak sesuai dengan modal.